Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmat Mustafa Saya dari mahasiswa Yayan Sultan Alaygorontalo Jurusan Pendidikan Agama Islam Maksud dan tujuan saya membuat video ini Yani dalam rangka melengkapi Suatu tugas akhir semester Dari mata kuliah bahasa Indonesia Yani menceritakan Sebuah kisah rakyat Nusantara Pada kesempatan kali ini saya mengangkat cerita dari daerah Jawa Tengah Yang kita kenal dengan judul Timur Mas Pada suatu hari Pada zaman dahulu kala Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah Hiduplah seorang janda Yang bernama Bok Serini Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun Ia hidup sebatang kara Ia pun juga tak memiliki anak Karena kesepian Ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak Namun sayangnya Harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia Bok Serini hanya dapat Menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak Ia berharap keajaiban terjadi padanya Dengan selalu berdoa siang dan malam Pada Tuhan Yang Maha Kuasa Agar dapat diberikan seorang anak Pada suatu malam Harapan itu datang lewat mimpinya Dalam mimpinya Bok Serini didatangi sesosok reksasa Yang menyuruhnya pergi Mengambil sebuah hukusan di bawah pohon besar di hutan Tempat biasanya ia mencari kawin bakar Saat terbangun di pagi hari Bok Serini hampir tidak percaya dengan mimpinya Mungkinkah keajaiban akan benar-benar datang kepadaku? Ia pun bertanya dalam hati dan dengan ragu Namun Mbok Serini berusaha menghilangkan keraguan hatinya Dengan penuh harapan Ia bergegas menuju ke hutan Yang ditunjuk oleh raksasa itu Setibanya di hutan Ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar Namun ia justru sangat terkejut Saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi Tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun Hatinya pun kembali bertanya-tanya Apa maksud raksasa itu memberikan ku sebutir biji timun? Ucap Mbok Serini dengan bingung Di tengah kebingungannya Tanpa disadari Ada sesuatu raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak Ha 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 Demikian suara tawa raksasa itu Mbok Serini pun terkejut sambil membalikan badannya Betapa terkejutnya ia Karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya Ia pun menjadi ketakutan Ampun Tuan Raksasa Jangan memakanku Aku masih ingin hidup Mbok Serini memohon dengan muka pucat Jangan takut Wahai perempuan tua Aku tidak akan memakanku Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu Benar Tuan Raksasa Jangan mbok Serini dengan gogok Kalau begitu Segera tanam biji timun itu Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan Tapi ingat Kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku Saat ia sudah dewasa Karena anak itu akan ku jadikan santapan Ujam Raksasa Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak Tanpa sadar Mbok Serini menjawab Baiklah Raksasa Aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu Setelah Mbok Serini selesai memberikan kesediaannya Raksasa itu pun menghilang Kemudian Ia segera menanam biji timun itu di ladangnya Dengan penuh harapan Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik Dua bulan kemudian Tanaman itu pun mulai berbuah Namun anehnya Tanaman timun itu hanya berbuah satu Semakin hari buah timun menjadi semakin besar Menlebihi buah timun pada umumnya Warnanya pun sangatlah berbeda Karena Berwarna kuning keemasan Ketika buah timun sudah masak Mbok Serini memetiknya Yang memetik timun yang berat Dengan susah payah ke gubuknya Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun tersebut Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik Saat akan menggendongnya Bayi itu tiba-tiba menangis Demikian suara bayi itu Alangkah bahagianya hati Mbok Serini Mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu Ia pun memberi nama bayi itu timun mas Jangan menangis sayangku Hibur Mbok Serini Perempuan paru bayi itu Tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya Hingga air matanya menetes Membasahi kedua pipinya Perasaan bahagianya Membuat ia lupa dengan janjinya Bahwa dia akan memberikan bayi itu Kepada raksasa suara saat gelap Ia merawat dan mendidik timun mas Dengan rasa kasih sayang Hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik Mbok Serini sangat bangga Karena selain cantik Timun mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa Dan sifatnya yang baik Oleh karena itu Ia sangat sayang kepadanya Suatu malam Mbok Serini kembali bermimpi Datangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya Bahwa seminggu lagi Ia akan datang menjemput timun mas Sejak saat itu Ia selalu duduk termenung seorang diri Hatinya pun menjadi sedih Karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya Ia baru menyadari Bahwa raksasa itu ternyata adalah Raksasa yang jahat Karena timun mas akan dijadikan sentapannya Melihat Mbok Serini sering duduk termenung Timun mas pun bertanya-tanya dalam hati Suatu sore Timun mas memberanikan diri untuk menanyakan Kegundahan hati yang dirasakan oleh ibundanya Mengapa Mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih Tanya timun mas Sebenarnya Mbok Serini tidak ingin menceritakan penyebab kesedihannya itu Karena dia tidak ingin anaknya ikut bersedih Namun karena sering didesak terus didesak oleh anaknya Akhirnya ia pun menceritakan asal-usul timun mas yang dirahasiakan Maafkan ibu nak Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu Kata Mbok Serini dengan wajah sedih Rahasia apa bu? Tanya timun mas penasaran Ketahuilah Timun mas Sebenarnya Kamu bukanlah anak kandung ibu Yang lahir dari-lahir ibu Jawab Mbok Serini Belum selesai ibunya bicara Timun mas tiba-tiba menyelah Apa maksud ibu? Tanya timun mas Mbok Serini pun menceritakan semua rahasia tersebut Hingga mimpinya semalam Bahwa sesosok raksasa Akan datang menjemput anaknya itu dan jadikan santapan Mendengar cerita itu Timun mas menjadi kaget Seolah-olah tidak percaya Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu ibu Aku sangat sayang kepada ibu Yang telah mendidik dan membesarkan saya Kata timun mas Mendengar perkataan timun mas Mbok Serini kembali terlumum Ia mencari cara Agar anaknya selamat Agar tidak menjadi santapan raksasa rakus itu Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu Mbok Serini belum juga menemukan jalan keluar Hatinya pun mulai cemas Dalam kecemasannya tiba-tiba ia menemukan sebuah akal Ia menyuruh timun mas Agar berpura-pura sakit Dengan begitu raksasa tidak akan mau menyantapnya Saat matahari mulai senja Raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Serini Hai perempuan Mana anak itu Aku akan membawanya sekarang Pintar raksasa itu Maaf Tuhan Anak itu sedang sakit keras Jika kamu menyantapnya sekarang Tentu dagingnya tidak akan enak Bagaimana kalau tiga hari lagi kamu datang kemarin Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu Bujuk Mbok Serini Yang mencoba mengulur-ngulur waktu Hingga ia menemukan cara agar timun mas Bisa selamat Baiklah Kalau begitu Tapi Kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu Kepada aku Ha 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 Kata raksasa itu Setelah Mbok Serini berjanji Raksasa itu pun menghilang Mbok Serini kembali bingung Untuk mencari cara yang lain Akhirnya ia menemukan cara Yang dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa Ia akan meminta bantuan Kepada seorang pertapa Yang tinggal di sebuah gunung Anakku Besok pagi-pagi sekali Ibu akan pergi ke gunung Untuk menemui seorang pertapa Ia adalah teman almarhum suami ibu Barangkali Dia dapat membantu kita Untuk menghentikan niat jahat raksasa itu Ungkap Mbok Serini Benar bu Kita harus membinasakan raksasa itu Karena aku tidak mau menjadi santapannya Jawab dia bu mas Keesokan harinya Pagi-pagi sekali Berangkat Lampok Serini ke dunung itu Sesampainya disana Ia langsung menemui pertapa itu Dan menyampaikan maksud kedatangannya Maaf Tuhan Maksud kedatangan saya kemari Ingin meminta bantuan kepada Tuhan Kata Mbok Serini Apa yang bisa ku bantu Mbok Serini Tanya pertapa itu Mbok Serini pun menceritakan masalah Yang sedang dihadapi anaknya Mendengar cerita Mbok Serini Pertapa pun sangat bersedia membantu Baiklah Tunggu disini sebentar Ujar pertapa itu seraya berjalan masuk Kedalam ruang rahasianya Tak berapa lama Pertapa itu kembali Sambil menatap Sambil membawa empat buah bungkusan kecil Lalu menyerahkannya kepada Mbok Serini Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu Keempat bungkusan ini Masing-masing berisi biji timun Jarum Garam Dan terasi Jika raksasa itu mengejarnya Suruh sebarkan isi bungkusan ini Jelas bertapa itu Setelah mendapat penjelasan itu Mbok Serini pulang Membawa keempat bungkusan tersebut Setiba Di gubuknya Mbok Serini menyerahkan keempat bungkusan itu Dan menjelaskan tujuan Kepada timun emas Kini hati Mbok Serini mulai agak tenang Karena Anaknya sudah mempunyai senjata Untuk melawan raksasa tersebut Dua hari kemudian Raksasa itu pun datang Untuk menagih janjinya kepada Mbok Serini Ia sudah tidak sabar lagi Ingin membawa dan menyantap Daging timun emas Hai perempuan tua Kali ini kamu harus menepati janjimu Jika tidak Kamu juga akan kujadikan sentapanku Ancam raksasa itu Mbok Serini tidak gentar menghadapi ancaman tersebut Dengan tenang Ia memanggil timun emas Agar keluar dari dalam gubuk Tak berapa lama Timun emas pun keluar Lalu berdiri di samping ibunya Jangan takut anakku Jika raksasa itu akan menangkapmu Segera lari dan ikuti petunjuk Yang telah disampaikan kepadamu Mbok Serini membisik timun emas Baikmu Jawab timun emas Melihat timun emas yang benar-benar Sudah dewasa Raksasa itu Tidak semakin sabar Ingin segera menyantapnya Ketika ia hendak menangkapnya Timun emas segera berlari Se kencang-kencangnya Raksasa itu pun mengejarnya Tak ayal lagi Terjadilah kejar-kejaran Antara makhluk raksasa Dengan timun emas Setelah berlari jauh Timun emas mulai kecapean Sementara raksasa itu Semakin dekat Akhirnya Ia pun mengeluarkan Bungkusan pemberian Bertapa tersebut Pertama-tama Timun emas Menebar biji timun Yang diberikan oleh ibunya Sungguh ajaib Hutan di sekelilingnya Tiba-tiba berubah Menjadi ladang timun Dalam sekejap Batang timun tersebut Menjalar Dan melihat Seluruh tubuh raksasa tersebut Namun Raksasa itu Mampu melepaskan diri Dan kembali Mengejar timun emas Timun emas pun Segera melemparkan Bungkusan yang berisi jarum Dalam sekejap Jarum-jarum tersebut Berubah menjadi Lerung Menjadi Lerung putan Pohon bambu Yang tinggi Dan berundi Namun Raksasa itu Mampu melewatinya Jangan terus Mengejar timun emas Walaupun kakinya Berdarah Karena tertusuk Bambu tersebut Melihat usahanya Belum berhasil Timun emas Membuka bungkusan Yang ketiga Yang berisi garam Lalu Menebarkannya Ke belakang Seketika itu pula Hutan yang telah Diluatinya Tiba-tiba berubah Menjadi lautan luas Namun Raksasa itu Tetap berhasil Menangkapnya Namun Raksasa itu Berhasil melalunya Dengan mudah Timun emas pun Mulai cemas Karena senjatanya Hanya teri sesatu Jika senjata tersebut Tidak berhasil Melumpuhkan Raksasa itu Maka Tamatlah Haru ayatnya Dengan penuh Keyakinan Ia pun Melemparkan Bungkusan Yang terakhir Yang berisi terasi Seketika itu pula Terasi itu Tiba-tiba Menjelma Menjadi Lautan lumpur Yang mendidih Alhasil Raksasa itu Terkalahkan Karena tercebur Ke dalam Lautan lumpur Dan tewas Seketika Timun emas Maka selamatlah Timun emas Dari kejaran Dan sentapan Raksasa tersebut Dengan Sekuat tenaga Timun emas Berjalan Menuju ke gubuknya Untuk menemui Ibunya Melihat Anaknya selamat Mbok serini Langsung bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan sejak Saat itu Mbok serini Dan timun emas Hidup berbahagia Nah itulah Dongeng timun emas Kisah yang Sedapat menjadi Pelajaran bagi kita Agar selalu Mengingat Bahwa Orang yang punya Nihat jahat Nihat jahat Untuk kita Akhirnya akan Mendapatkan celaka Selain itu Mengingatkan anak Segala rintangan Dalam hidup Dapat diselesaikan Dengan baik Jika dilakukan Dengan usaha Dan kerja keras Demikianlah Yang dapat Tersampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Bila hitam Wa lirayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton